Intro Raffi Ahmad bersilakan Lodia Sintiabella telepon dirinya untuk ngobrol pas kecerai dari Angku Embran Nagita Slavina Sewot Dilansi dari grid.id Artis cantik Lodia Sintiabella baru-baru ini menggembarkan publik. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba Lodia Sintiabella mengabarkan bahwa dirinya dan suami Angku Embran telah resmi berpisah. Padahal, pernikahan Lodia Sintiabella dan Angku Embran baru berjalan sekitar 2,5 tahun. Kabar percayaan Lodia Sintiabella dan Angku Embran rupanya telah sampai ke telinga sang mantan pacar, artis Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun memberikan reaksinya akan percayaan wanita yang kini dianggapnya teman itu. Hal ini disampaikan Raffi Ahmad saat memandu acara bersama Nagita Slavina. Aku hari ini mendengar kabar yang kurang enak dari teman aku. Buat Mbak Lodia Sintiabella kata Raffi pada tayangan Youtube Trans 7 Oficial. Sayangnya ucapan tersebut langsung dipotong oleh suara Nagita Slavina. Mohon maaf, itu bukan teman, tapi mantan pacar kamu, sahut Nagita Slavina. Mendengar perkataan tersebut dari sang istri, Raffi pun langsung menyatakan bahwa Nagita tengah cemburu. Tapi kan sekarang teman, kamu cemburu, ujar Raffi. Berkali-kali bilang tak pernah cemburu kepada sang suami. Tentu saja Nagita mengelak saat ditodong pertanyaan tersebut oleh sang suami. Enggak, iya kan teman aku juga, jawab Nagita Slavina. Raffi pun melanjutkan ucapannya dan mengakui sempat takut menanyakan langsung kepada Bella. Buat Lodia Sintiabella, aku mendengar berita di infotainment, kemarin aku gak berani nanya ke kamu ya aku takut mengganggu, tutur Raffi Ahmad. Raffi pun seolah sudah mencium keretakan rumah tangga sahabatnya tersebut sebelum Bella mengumumkannya. Merasa cukup dengan video pengakuan Bella, Raffi pun mengurungkannya dan langsung mendoakan sahabatnya tersebut. Tapi setelah aku mendengar kamu memberi satu pertanyaan, ya aku mendoakan mudah-mudahan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Dan aku selalu mendoakan mudah-mudahan kamu selalu dirindungi oleh Allah SWT. Imbuh Raffi Ahmad Tak ingin mantan kekasihnya terpuruk sendirian, Raffi pun mengakui dirinya terbuka kalau Bella ingin datang. Bukan untuk kembali keperluannya, tetapi sebagai teman cerita. Dan kamu juga bisa menjalani kedepannya lebih kuat. Kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku saja. Maksudnya buat ngobrol. Ungkap Raffi Ahmad Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!